Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend Mamane mengikuti game pelatihan yang dibimbing oleh Kakaki dan Satoshi Supaya bisa menguasai jurus jet Setelah itu muncul Ultra Beast yang suka memotong segala hal yang ada di hadapannya Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend Let's check it out Di sekolah, Suiren memperagakan pose jurus jet di hadapan teman-temannya Dengan sekali coba saja, ia sudah berhasil menguasai jurus jet Asirene Dengan begini, Suiren berhasil menepati janji dari gurunya Melihat kerennya jurus jet, mau jadi ingin segera menguasai jurus jet juga Pasti bisa Latihanlah yang menentukan hal tersebut, Suiren menyemangati Dibimbing Suiren, maka Lily dan Mao akan menjalani latihan mereka Tak lama, Prop Kukui tiba Dia senang murid-muridnya berlatih dengan sangat keras Prop Kukui lalu menanyakan apakah Mao dan Lily akan mengikuti Pokemon Alolalik juga Setelah diyakinkan Suiren, keduanya juga memutuskan untuk mengikuti Alolalik Sementara itu, di sebelah sana juga sedang berlangsung latihan jurus jet bagi Mamane Setelah melancarkan signal beam, Mamane bersiap mengeluarkan jurus jet Nampaknya ia masih kebingungan menampilkan pose jurus jet Akibatnya jurus jet itu pun gagal Itu karena gerakan Mamane dan Pokemonnya tidak serasi Padahal sebelumnya Mamane sudah mengumpulkan data tentang jurus jet dan menjalankan berbagai macam simulasi Seharusnya setelah mengeluarkan signal beam jurus jet bisa diaktifkan Jadi apa alasannya? Apakah karena gerakannya salah? Meskipun data juga sangat penting, Prop Kukui menyarankan bagaimana jika langsung mencobanya saja ketimbang bergantung dengan data Kaki setuju dengan pernyataan Prop Kukui Alih-alih ia malah mengajak Mamane untuk datang ke rumahnya besok Guna berlatih jurus jet di game pelatihan Mendengar hal itu, Satoshi juga jadi ingin ikut Mamane baru mau ikut kalau ada es krim setibanya ia di rumah kaki Lili, Suiran, dan Mao juga tidak mau kalah Mereka memutuskan untuk berlatih juga di rumah Lili Mengakhiri kelas Prop Kukui menyemati murid-muridnya Singkat cerita, keesokan harinya Mamane tiba di rumah kaki Namun tidak sesuai ekspektasi ternyata mereka camping di hutan Tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan mengganggu jalannya latihan Rencananya mereka akan membangun tenda di dekat altar di dalam hutan Tiba-tiba, Hoshi adik kaki ingin ikut Dilarang oleh ibu kaki yang mengatakan mereka pergi bukan untuk bermain-main Lalu ibunya membawa sang adik pulang Langsung saja Satoshi dan kaki menggiring Mamane Yang saat itu ingin setidaknya mencicipi es krim sebelum berlatih Mereka tiba di altar, merupakan tempat yang digunakan untuk berdoa kepada Vulcanuela Mereka pun mendirikan tenda tidak jauh dari tempat itu Setelah mendirikan tenda, Satoshi mengeluarkan seluruh Pokemonnya Begitu juga dengan kaki Mamane yang masih kecapean juga mengeluarkan Gua Ganon Ditambah lagi, ia sangat kelaparan Beralih ke rumah Lily Mereka sedang mengobrol kemungkinan apa yang dilakukan oleh Satoshi dan kawan-kawan Dan yang pastinya mereka tidak mau kalah dan akan berlatih lebih keras lagi Berdiam di bawah air terjun adalah salah satu metode latihan yang ditawarkan di camp pelatihan Mamane tidak yakin ini akan membantunya menguasai jurus jet Dibanta oleh kaki Bahwa merasakan kekuatan alam akan membangkitkan semangat Biar bagaimanapun Mamane tidak sanggup Selanjutnya adalah mendaki gunung menyatu dengan alam Lalu latihan menghindari bandul Mamane masih tidak percaya ia perlu latihan ini Tentu saja latihan ini dibuat guna meningkatkan stamina balas kaki Tapi apakah ada jalan yang lebih mudah untuk menguasai jurus jet kata Mamane? Tidak ada kata kaki Satu-satunya jalan adalah berlatih sekeras mungkin Sehingga kekuatan itu nantinya akan muncul dengan sendirinya Mamane lalu meminta tips dari Satoshi Satoshi menyarankan Mamane hanya perlu lebih bersemangat saat mengeluarkan jurus jet Mamane semakin tidak paham apa yang disampaikan kedua temannya ini Sehingga ia patah semangat Tidak mungkin ia bisa menguasai jurus jet Sebenarnya bisa kalau berlatih dengan serius Apalagi tempat ini diperkahi oleh Vulcanuela Mamane tidak bisa melakukannya kalau ia rasa tidak masuk akal Tidak semua orang sama ketika mempelajari sesuatu Sudah cukup Mamane akan meninggalkan tempat ini Namun saat itu terlihat Guagannon tidak sedikitpun mengeluh dan tetap menjalankan latihan Guagannon saja belum mau menyerah Mamane pun meminta maaf atas perkataan sebelumnya Ia siap mengikuti segala perintah dari mereka berdua Sorenya mereka kembali ke tenda Mamane heran Apa sebenarnya yang salah dengan latihannya Hanya Mamane yang bisa menjawab pertanyaan itu Mamane khawatir di saat-saat seperti ini Jangan-jangan mereka harus memasak sendiri Untungnya ibu dan adik kaki datang membawakan makanan Latihan hari ini berjalan lancar Walaupun ada sedikit masalah Ibu kaki menyerahkan makanan dan harus segera kembali sebelum hari semakin gelap Kaki kecewa karena kembali berpisah dengan adik yang sangat dia sayangi Setelah makan malam Tenaga mereka semua kembali pulih Baku Games membagi makanannya kepada Togedomaru Sementara gara-gara merebut makanan Pikachu Baku Games menghentikan gara-gara yang nakal itu Ternyata Baku Games baik juga ya Sepertinya ia adalah kakak tertua di antara Pokemon lainnya Sifatnya memang seperti itu Kaki jadi teringat lagi saat pertama kali ia bertemu dengan Baku Games Kaki sedang dalam perjalanan mengantarkan pesanan Di bawah ia melihat pertarungan antara Baku Games melawan si Zarigar Berakhir dengan kekalahan Baku Games Kaki turun untuk mengecek keadaannya Namun saat itu Baku Games masih sombong menolak bantuan dari kaki Tak lama setelah itu keluar Pokemon lainnya Si Zarigar yang menguasai wilayah ini melarang Pokemon lainnya mendekati kolamnya Baku Games hanya mencoba supaya si Zarigar tidak kasar dengan Pokemon lainnya Lalu setelah itu Baku Games kerap bertarung dengannya Walaupun harus terus berakhir dengan kekalahan Kaki terus mengewasinya Sampai suatu hari ia menawarkan susu mumu Kaki suka dengan semangat membarah yang dimiliki Baku Games Polkanwela pasti memperhatikan Baku Games juga Sekarang Baku Games mau menerima susu mumu itu Kaki pun akan ikut membantu supaya Baku Games bisa menang Kaki pun melatih Baku Games yang menghasilkan Baku Games berhasil menguasai Cell Trap Dengan jurus barunya itu ia berhasil menaklukkan si Zarigar Selesailah tugas kaki Ia berencana kembali pulang namun dijaga oleh Baku Games yang memutuskan ia akan ikut bersama kaki Itulah asal-usul bagaimana Baku Games menjadi partner kaki Dilihat-lihat ternyata sifat keduanya juga sama persis Sehingga menghasilkan hubungan yang erat Mamane berpikir apa yang kurang dari dirinya Sebenarnya Mamane tidak ada masalah Buktinya Togedemaru dan Kua Ganon sangat menyukai Mamane Walaupun masih belum diketahui penyebab Mamane tidak bisa meneluarkan jurus jet Malamnya saat semuanya sedang lelap tertidur Kaki membangunkan Rotom dan Baku Games Untuk membantunya menyiapkan sesuatu Keesokan harinya mereka tiba di kolam Kaki meminta Satoshi mengikutinya Sementara Mamane disuruh mengumpulkan ranting Rotom menyemati Mamane sebelum mereka semua pergi Rotom itu bertingkah aneh hari ini Selagi Mamane mengerjakan tugasnya Kaki dan Satoshi bersembunyi Kaki belum bisa menerangkan alasannya Setelah itu si Zarigar tiba-tiba muncul Mamane sadar inilah si Zarigar yang diceritakan Kaki tadi malam Satoshi berniat membantu dicegah oleh Kaki Inilah kesempatan untuk mengetes latihannya Mamane ketakutan meminta tolong teman-temannya Kuaganon bergerak cepat melindungi Mamane Mamane pun memutuskan ia akan bertarung bersama Kuaganon Nampaknya kekuatan Kuaganon belum mampu menyimbangi si Zarigar Mamane juga pasrah bahwa ia memang tidak bisa melakukan hal ini Alih-alih melarikan diri Kuaganon kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan Mamane pun kembali bersemangat dan memerintahkan Kuaganon melawan balik Sambil ia juga memikirkan cara terbaik mengalahkan si Zarigar Satu waktunya tepat ia memerintahkan signal beam guna menghindar Dilanjutkan Dischar Sekilas Kristal Z bersinar Mamane sudah berjuang bersama Kuaganon Pasti hubungannya terjalin dengan erat Baru Kaki dan Satoshi keluar dari persembunyiannya Itulah yang dimaksud oleh mereka berdua Jors Jet itu keluar begitu saja Si Zarigar kembali bangun menghampiri mereka Namun ternyata semua ini sudah diatur oleh Kaki dibantu oleh si Zarigar Kaki menjelaskan tadi malam Ia bersama Rotom dan Baku Games mendatangi si Zarigar Guna meminta bantuan Si Zarigar itu sudah tobat semenjak dikalahkan sebelumnya Sengaja dirahasiakan oleh Kaki Supaya Mamane bisa bertarung dengan serius Lagipula Mamane akhirnya berhasil menguasai Jors Jet Latihan belum berakhir karena masih banyak lagi Sebelum Pokemon Alu-Lalik berlangsung Mendengar hal itu Mamane pun pingsan Tidak jarang Baku Games sering berkunjung ke kolam si Zarigar hanya untuk menyapannya Malam itu bintang bersinar terang Namun setelah itu Ultrabis membelah langit keluar dari lubang Ultra Kemudian ia terbang menuju ke Pulau Melemele Saat itu Borgen Stadium telah selesai dibuat Borgen berlatih sebelum perayaan dilaksanakan Setelah sambutan kembang api diluncurkan tepat di atas patung emasnya Membang api pun diluncurkan selagi Ultrabis kini telah tiba di stadium Ultrabis itu membaca sebuah mantra sebelum membelah patung Borgen Sementara Borgen panik menyaksikan hal itu tepat di hadapannya Di kantin Aina terdengar radio menyampaikan berita Bahwa akan ada Nui Kuguma meteor yang mendekati bumi Namajo dan Seimin sedang bekerja Di dapur Mau dan ayahnya sedang memasak Sebelum mau memotong sayur kol Ayahnya menyuruh mengecek masakan lainnya Ketika tidak ada yang memperhatikan Ultrabis diam-diam menyelinap ke dapur Saat mau kembali sayur kolnya sudah dipotong-potong Ayahnya tidak mungkin melakukannya karena sedang sibuk memasak Di rumahnya Lily pamit kepada Magearna sebelum pergi ke sekolah James terlihat sedang merapikan kebun Memotong pepohonan ini menyerupai para Pokemon Tanpa disadari Ultrabis yang tiba di rumah Lily Mengacaukan rencana James Dengan memotong semua pohon yang ada di situ Prop Kukui menjelaskan pelajaran hari ini Adalah memotong objek menggunakan jurus Pokemon Objek yang digunakan adalah Makiwara Biasa digunakan untuk mengetes ketajaman pedang Namun kali ini Pokemon yang akan mencobanya Satoshi boleh menjadi yang pertama Satoshi lalu memilih Mokuro Namun saat itu Mokuro sedang tertidur di atas pohon Sempat terbangun sebentar lalu lanjut tidur Menghilangkan kesempatan mencoba untuk yang pertama kalinya Mau selanjutnya Amajo menjikalip tidak mampu memotong Jadi Amajo naik ke atasnya lanjut menginjak-ginjak Selanjutnya kaki bahkan juga tidak bisa memotong Makiwara Benda itu sangat keras Bahkan ahli pedang sekali pun akan kesusahan memotong Makiwara Satoshi kini memerintahkan Pikachu Iron Tail Namun tidak sadar Ultra Beast sudah lebih dulu memotong Makiwara Lily pun menceritakan bahwa kejadian serupa terjadi pagi ini Dimana tiba-tiba pohon di rumahnya terpotong dengan sangat cepat Mau juga sama saat dia meninggalkan sayur kolnya yang juga terpotong begitu saja Saat dilanda kebingungan terdengar panggilan bagi Ultra Guardian Setibanya di markas, Fiksy menyambut dengan membawa Meltan yang kini telah berkembang biak Lalu Samin menampilkan video kejadian tadi malam Terlihat Ultra Beast memotong patung Borgen dan juga kamera Mungkin Ultra Beast itulah yang memotong Makiwara, pohon, dan sayur kol Semenjak tiba di Pulau Mele-Mele dilaporkan sudah banyak benda yang dipotong oleh Ultra Beast itu Ultra Beast itu bernama Gamitsurugi Drown Sword Pokemon tipe rumput baja Walaupun badannya setibis kertas, ia setajam pedang yang bisa memotong apapun Masih belum diketahui dari mana Ultra Beast itu berasal Karena tidak ada tanda-tanda terbukanya lubang Ultra Walaupun terdeteksi aura Ultra yang kuat dalam waktu yang singkat Untuk menjaga kerusakan, maka Ultra Guardian harus cepatnya menangkap Gamitsurugi Sesuai perintah, Ultra Guardian pun berangkat Ultra Guardian berpencar ke berbagai arah Satu sim darat di pasar Di mana Gamitsurugi meninggalkan jejak dengan memotong buah-buahan milik Mwani Pasti Gamitsurugi berada tidak jauh dari sini Di tempat lain, Yoko baru saja akan mencukur para Pokemon Namun tugas itu diselesaikan Gamitsurugi dengan mudahnya Mencukur bulu para Pokemon menjadi berbagai bentuk Lilia mendengar teriakan Yoko, mampir dan menyadari Ini pasti adalah ulah Gamitsurugi Sementara itu, di luar angkasa terjadi pertarungannya sengit Antara Rai Kuasa melawan Deoxys Mengakibatkan salah satu asteroid jatuh ke bumi Di sisi lain, Borgen sedang diwawancarai Di sana ia menunjukkan sebuah berangkas emas yang rencananya akan ia jual Bukti berangkas itu sangat kuat adalah saat kedua Pokemonnya diminta untuk merusak berangkas itu Tim Roket juga menonton Borgen Berangkas dijual dengan bonus foto-foto Borgen Gamitsurugi tiba-tiba muncul dan langsung membelah berangkas Borgen Borgen sadar Gamitsurugi layan dari malam juga merusak patungnya Tim Roket yang melihat Ultra Beast perencana untuk menangkapnya Ultra Guardian dapat kabar bahwa sekarang Gamitsurugi ada di menara Borgen Sekeluarnya Gamitsurugi dari dalam menara, Ultra Guardian langsung mejarnya Hingga sampai ke kota di mana Gamitsurugi memotong setiap yang menghalanginya Mereka perlu mengarahkan Gamitsurugi ke pegunungan Alih-alih Gamitsurugi malah menuju ke sekolah Pokemon Satoshi menjegahnya mencoba menyadarkan bahwa tidak semuanya bisa dipotong oleh Gamitsurugi Gamitsurugi menurut dan turun ke bawah Sepertinya ia bisa dengan mudah ditangkap Namun ketika abis ball dilemparkan Gamitsurugi membelahnya Sepertinya tidak ada cara selain bertarung Maka kaki maju bersama gara-gara Setelah berduel Gamitsurugi lebih unggul dengan berhasil memotong kalung gara-gara Sayangnya duel itu terganggu dengan kedatangan tim roket Yang ingin menangkap Ultra Beast yang bisa memotong segalanya Duzamin tiba-tiba meminta Ultra Guardian beralih misi Karena diketahui Nuikuguma Meteor bergerak menuju bumi Dan area jatuhnya tepat di sekolah Pokemon Akan segera diadakan evakuasi bagi siapapun yang berada di dekat sekolah Pokemon Proc Bukwe dan Proc Narya juga sudah memastikan murid lainnya telah berada di tempat yang aman Tim roket melihat Meteor semakin mendekat Peter Hukuma muncul untuk menyelamatkan sekaligus membawa pulang tim roket Satoshi dan kawan-kawan tidak ingin meninggalkan sekolah Pokemon Lalu mereka berencana untuk mengetikan Meteor tanpa mengiraukan Proc Bukwe Ultra Guardian berupaya mengetikan Meteor dengan segenap tenaga Namun entah kenapa jurus yang mereka gunakan tidak berefek sedikitpun bagi Meteor itu Di saat-saat genting seperti ini Kamitsurugi menawarkan bantuan Dia terbang dan memotong Meteor itu dengan mudahnya Dengan begini sekolah Pokemon jadi terselamatkan Duzamin mengatakan tindakan Ultra Guardian sangat berbahaya Namun untungnya mereka bisa selamat Lalu Kamitsurugi memotong pelangi Dari pelangi itu terbukalah lubang Ultra Kini terungkaplah Kamitsurugi juga memotong langit saat ia tiba di Pulau Mele-Mele Tanpa perlu ditangkap Kamitsurugi kembali ke dalam lubang Ultra Kamitsurugi adalah pahlawan yang sangat dinantikan kedatangannya suatu hari nanti Sementara itu tim roket berusaha memperbaiki robot yang terbelah dua Tanpa rasa bersalah Nui Kuguma menerobos menghancurkan robot itu Terima kasih telah menonton